Shalom, kembali lagi di segmen To Do With SS bersama saya Devi Siloto Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya ambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 Saya bacakan terlebih dahulu Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada akhir Tuhan, hari Tuhan Renungan pada malam hari ini saya beri judul Komitmen Komitmen itu secara sederhana bisa diartikan dengan tekad atau keterikatan Komitmen yang kuat terhadap sesuatu Komitmen itu sangat penting Beberapa komitmen yang biasanya kita butuhkan di dalam kehidupan itu Contohnya komitmen dalam perkawinan, komitmen dalam pekerjaan, komitmen dalam pelayanan Namun terkadang ada beberapa orang yang menganggap komitmen itu hal yang tidak penting Ada yang menganggap remeh dengan sebuah komitmen Padahal komitmen sangat dibutuhkan di dalam hidup kita Apalagi ketika kita sebagai orang percaya Bagaimana kita mau berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan Bagaimana kita mau berkomitmen untuk hidup setia di dalam Tuhan Nah sebagai orang percaya kita tentu saja harus mempunyai komitmen yang bersifat konstruktif atau membangun Nah di dalam Yesaya 56 ayat 6-8 itu ada 5 hal penting di dalamnya Kita harus itu memiliki komitmen Yang pertama itu komitmen mengasihi Tuhan Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita Kemudian ada komitmen untuk beribadah dan mentahati firman Tuhan Dalam beribadah juga dibutuhkan komitmen Misalnya tepat waktu dalam beribadah Terus komitmen memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati Mendengarkan serta mentahati firman Tuhan Kemudian yang ketiga ada komitmen untuk berdoa Yang dimana doa itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Sarana kita memuji dan menyembah Tuhan Nah ketika kita berkomitmen dan bertekun di dalam doa Kita akan memiliki pengendalian diri yang lebih baik Kemudian kita akan menjadi berkat bagi banyak orang Kemudian yang keempat komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa Kemudian yang kelima ada komitmen untuk memenangkan jiwa Salah satu contoh tokoh Alkitab yang memiliki komitmen teguh adalah Daniel Nah Daniel ini dia mengerti perintah Allah untuk menjaga kekudusan Dan memantapkan diri tidak memakan makanan dari raja Nah Daniel juga menjalankan totalitas hidup di tengah tantangan Yang mungkin bisa membinasakan dirinya Daniel akhirnya mendapat kasih karunia Mendapat penyertaan dan berkat Tuhan Sehingga Daniel mampu menjaga komitmen dan ketetapan hatinya untuk tidak menajiskan diri Komitmennya tidak berubah sekalipun situasi di sekelilingnya terus berubah Daniel dimampukan untuk tetap mengasihi Tuhan sekalipun tekanan hidupnya semakin besar Luar biasa ya Daniel Lalu bagaimana dengan kita? Nah kita tentu harus punya komitmen dengan Tuhan Karena ketika kita mau berkomitmen kepada Tuhan Kita mau memiliki komitmen kepada Tuhan Berarti kita mempercayakan segala sesuatu itu kepada Tuhan Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu semuanya diatur oleh Tuhan Nah ketika kita berkomitmen tentu akan melahirkan kesungguhan dan keteguhan kita Dalam menghadapi situasi hidup yang semakin berubah-ubah Karena dengan komitmen kita percaya bahwa dalam hidup ini kita menjalaninya itu dengan penyertaan Tuhan Dengan pertolongan Tuhan Nah komitmen kepada Tuhan itu membutuhkan ketaatan, kesetiaan, patuh dan kita harus terbuka di hadapan Tuhan Atas segala hal karena kita sangat mempercayai Tuhan Saat kita berani mengambil sikap untuk berkomitmen Kita juga harus siap mematuhi peraturan segala aturan dan kehendak Tuhan Dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama Kehidupan kita yang di masa lampau Jadi kita harus berpikir ke depan Kita harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan kita ke depannya Dan salah satu bukti sikap komitmen kita kepada Tuhan adalah dengan mengaminkan perintahnya Dan melaksanakannya dengan penuh setelus hati dan penuh tanggung jawab Karena Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan telah menunjukkan kasih dan janjinya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib Maka itu sebagai bentuk balas budi kita kepada Tuhan Kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan Kita harus berkomitmen, saya mau setia sama Tuhan Saya mau mengikuti Tuhan seumur hidup saya Saya mau melayani Tuhan dengan talenta yang saya miliki Nah di dalam ulangan 7 ayat 9 Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia Yang memegang perjanjian Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan Nah itulah firman Tuhan Renungan singkat kita pada malam hari ini Semoga membawa manfaat yang baik buat kita semua Stay safe, stay healthy Tetap teruslah berdoa kepada Tuhan Selamat malam